Halo guys yang budiman di video kali ini saya bakal kasih tau kalian cara buat game sendiri dan jadi developernya di blokman go Dengan aplikasi blokman go editor, kamu bisa download di playstore Aplikasi ini bisa membuat game secara sederhana cocok untuk pemula hanya dengan drag and drop mirip kayak kamu build di skyblock pakai mode terbang Enaknya aplikasi ini kamu gak perlu ribet coding cuma perlu setting aja gampang dipakai dan game buatan kamu bisa dirilis ke blokman go dan dimainin banyak orang Buat kamu yang tertarik dengan developer game dan ingin belajar lebih dalam, blokman go dan agate akademi membuat training program gratis tanpa biaya Registrasi dan seleksinya dimulai dari tanggal 15 Juni sampai tanggal 16 Juli tahun 2022 Pelatihan dimulai tanggal 25 Juli sampai tanggal 23 September tahun 2022 Dan showcase karyamu tanggal 26 sampai tanggal 30 September tahun 2022 Ini link registrasinya kamu ketik di chrome Untuk info lebih lanjut kamu bisa lihat di instagram Oke kita lanjut buat gamenya woy Disini ada beberapa macam model game yang udah selesai jadi kamu tinggal lanjutin atau kreasiin lagi Saya bakal coba dari awal Nah kayak gini tampilannya dengan 3 tanda untuk titik spawn Hijau merah dan biru nanti bakal saya jelasin kegunaannya Disini ada berbagai macam blok, mobs dan item-item lainnya Di video kali ini saya mau jelasin semua fitur yang ada disini Yang pertama gambar kaleng cat Tombol ini berfungsi untuk meletakkan blok secara bersamaan Lalu kamu pilih blok apa yang ingin ditaruh Selanjutnya gambar 2 blok di sampingnya Tombol ini berfungsi untuk menyalin blok lain Kayak gini Lalu ada gambar 1 blok di sampingnya Fungsinya untuk mindahin blok Lanjut ke tombol di sebelahnya Fungsinya untuk mengubah bloknya misalnya blok tanah ini menjadi blok tanah salju Yang terakhir adalah tombol untuk menghapus blok Jangkauannya gak cuma datar bisa dinaikin dan diturunin juga Lalu ada tombol undo dan redo untuk majuin dan mundurin progres Buat ngecek kayak gini Dan di sampingnya tombol save buat simpen progresmu Setiap beberapa menit akan otomatis ke save juga Jadi gak perlu sering dipencet Selanjutnya pas kamu mau hancurin blok Biar cepet pencet tombol ini Dan setelah selesai pencet tombol di bawahnya Nah itu tadi beberapa fungsi tombolnya Sekarang saya bakal coba buat tempat spawn playernya Tema gamenya RPG gitu berburu monster Ons � twitter Biar serius Dan setelah yang telah ber wonder Dan setelah mele ble barang Mereka dia berburu monster Dan setelah yang telah warna Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton